Halo assalamualaikum sahabat kolektor pemula Bagi teman-teman yang baru saja melihat video ini jangan lupa subscribe ya Di video kali ini saya akan membahas tentang uang seri hewan tahun 1957 Uang kuno yang super langka dan dicari oleh para kolektor kelas kakap Yuk kita bahas disini nih Beruntung nih saya bisa merekam untuk teman-teman perhatikan uang-uang ini Uang pertama yaitu ada 5 rupiah kera Nah uang 5 rupiah kera ini biasanya yang keranya ini ya di kopi ya Di kopi untuk dicematkan di 500 Nah di bagian belakang itu bergambarkan candi perambanan Dan di bagian depannya itu sebenarnya itu bukan ini ya Bukan apa ya disini disebutkan orang utan Atau dalam bahasa latinnya pongo pig minus Nah itu adalah watermarknya ya Itu watermarknya adalah pangeran diponegoro Nah uang ini kalau sudah PMG gini harganya up ya Kalau yang masih polos-polos itu yang 5 huruf Yang 1 huruf 5 angka itu harganya sudah 2.250.000 Nah yang uang yang berikutnya ini ada 10 kancil Nah sebenarnya ini bukan kancil ya Tetapi itu adalah rusa atau dalam bahasa latinnya estag Tulisannya S-T-A-G Nah ini uang ini tidak beredar ya Jadi untuk kondisi yang non-specimen itu harganya sudah lumayan ya Itu sudah extra rare yang 3 huruf 5 angkanya saja Itu sudah mencapai 60 jutaan Nah apalagi yang sudah PMG seperti ini Waduh gak ngerti deh Kalau yang spesimen kabarnya itu lumayan banyak Tapi tetap aja ya harganya itu juga tetap tinggi ya Yang spesimen yang A0000 Itu perkiraan harga yang tanpa PMG itu ya setelah 20 jutaan Tetapi kalau sudah PMG begini Nah ini sudah harganya sudah tinggi banget ya Ini gambar rusa ini jarang ya kita jumpai gitu Karena ya memang tidak beredar gitu Nah ini beruntung saya bisa merekam hasil rekaman dari kolektor besar Yang meminjamkan untuk saya rekam Ini kalau saya beli ya gak sanggup ini ya Ini dikatalog disebutkan angka 10 A 0-5 kali Nah ini yang kondisi spesimen Ini bagian belakangnya ya Di bagian belakang itu ada perahu Atau dalam katalog ini disebutkan A boot of kora-kora Nah ini gak tau nih maksudnya kora-kora itu apa Tapi itulah bagian belakangnya Perahu atau a boot of kora-kora Nah di bagian depan ini bener-bener ini ya Indah banget ya Karena ini uang gak pernah kita jumpain ya Ini kalau gak karena kolektor-kolektor besar meminjamkan Ya kita gak dapat Itu bagian watermarknya Watermarknya itu ada Bapak Diponogoro ya Kayaknya semua ini ya Semua uang seri hewan itu Bapak Diponogoro ya Nah ini uang ini kenapa langka dan tidak beredar Ini bermacam-macam sekali versi isunya ya Tapi isu yang paling apa itu ya Karena ada penarikan uang ya waktu itu Karena berdampetan dengan flora dan fauna Nah ini adalah temennya yang rusak tadi Yang tidak beredar Nah gambar di depan ini menurut katalog Namanya adalah badak putih Atau a white rhinoceros Jadi ini badak putih ini Kabarnya sudah dinyatakan punah ya tahun 2019 kemarin Tetapi ya kita masih berharap badak ini masih ada Ini bukan badak bercula satu ya Tetapi ini adalah badak putih Coba perhatikan baik-baik itu berbeda dengan badak yang ada di ujung kulon Jadi teman-teman bisa membedakannya ya Nah di sudut di atas angka 25 itu seperti biasa ya Uang zaman-zaman dulu itu ada ciri khas barongnya gitu Seperti itu di atas 25 itu Nah ini kita lihat di atas 25 ini kan ada barongnya gitu Dan banyak uang-uang Indonesia yang saat itu tuh barong begitu ya Nah ini badak ini sama halnya dengan yang 10 rusak tadi Kita tidak bisa melihatnya atau memegangnya lah Kalau tidak kolektor-kolektor besar yang meminjamkan gitu Ini dengan murah hati kolektor meminjamkan Akhirnya saya bisa memegang uang ini Merekam dan untuk dilihatkan kepada teman-teman semua Nah ini ya kalau kita tidak dipinjamin kolektor Kita tidak bisa melihat uang ini gitu Kalau tidak dipinjamin benar-benar Nah di belakangnya Di bagian reverse-nya Itu dalam katalog ini disebutkan Hanya rumah penduduk Atau native house Hanya itu saja disebutkannya Tidak disebutkan ini adalah rumah adat siapa Apa daerah mana gitu Tidak ada disebutkan di katalog ini Jadi ini disebut saja disini adalah rumah penduduk Nah ini kalau rumahnya sebenarnya mirip-mirip ke rumah Yang uang 5 rupiah di seri Dainipon ya Tapi saya sebagai admin tidak bisa memastikan Nah ini nomor seri yang 25 A 0 nya 5 kali Nah di dalam katalog yang tanpa PMG Itu kondisi terbaiknya saja sudah 20 juta Nah kalau misalnya yang 25 ini yang 3 huruf 5 angka Yang beredar Yang beredar itu Kira-kira sudah 60 Nah kalau sudah di PMG begini Wah ini harganya sudah up banget Sudah benar-benar up ya Tinggi banget Untuk ukuran saya ya Tidak sanggup membelinya Kalau tidak dipinjamin kolektor ini Saya tidak bisa memegang uang ini Nah ini watermarknya ya Watermarknya itu masih Pangeran Diponugoro ya Untuk seri hewan ini Bapak Pangeran Diponugoro Nah ini cetakan dari Thomas Delaru and Company Tanda tangannya itu Mister Safruddin Prawiran Negara Dan TRB Sahabaruddin Nah inilah yang disebutkan Di katalog Oke teman-teman Kalau dapat yang kayak gini Yang polosnya Tanpa spesimen Kayak mendadak Nah ini kita masuk Di nominal berikutnya Yaitu 100 tupai Ini saya salah ambil ya Seharusnya kita main 50 dulu Tapi ini Kita langsung ke 100 tupai Nah 100 tupai ini Adalah uang yang paling banyak Ditemukan Karena 100 tupai ini Termasuk uang yang beredar ya Beredar Nah sekali lagi beredar Jadi ini banyak sekali Dijumpai dalam kondisi yang Ya kondisi terpakai Nah ini Nomor serinya Di belakang 100 RJ 52066 Nah di bagian belakang ini Kalau di katalog itu Namanya adalah Istana Bogor Itu Istana Bogor Palace Palace of Bogor Nah Di depannya itu adalah Tupai atau Asupirel Nah Ini tupai 100 tupai Banyak Ditemukan dalam kondisi terpakai Karena ini uang ini beredar Itu adalah Tanda airnya Bapak Pangeran Biponogoro Dan itu adalah Tanda airnya Di sebelah kiri Dekat tupai itu Tanda geris Nah ini lumayan banyak ya Dan kondisi yang geris Seperti ini itu Sulit ditemukan Karena uang ini Banyak ditemukan Dalam bentuk Verifying Atau VF XF AU itu Nah seharusnya Saya bahas yang 50 dulu ya Tapi ini terbalik Gak apa-apa deh ya Yang jelas ini Uang 50 buaya Nah ini 50 buaya ini Termasuk uang yang Tidak langka Karena ini juga Beredar Sesuai dengan katalog Bagian depannya Buaya atau krokodil Tanda tangannya Masih Mister Sabrudin Pari Negara Dan TRB Sabarudin Di bagian belakang Itu Tidak ada sebutan Apapun ya Dia disebutkannya Hanya Masjid Raya Tapi untuk lengkapnya A Great Mosque Of Delhi Jadi ini Masjid Raya Delhi Wah Keren banget Masjidnya Lihat kubahnya Dengan gapura Kenan kiri Jadi uang-uang dulu itu Desennya artistik Begini ya Keren lah pokoknya Dan uang 50 buaya ini Banyak ditemukan Dalam kondisi terpakai Karena ini memang Beredar Uang ini tuh Memang beredar Dua uang inilah Yang paling banyak Ditemukan Untuk seri hewan Dalam kondisi Beredar Jadi teman-teman Jangan heran Kalau nemuin Wah aku punya seri hewan Ini aku punya seri hewan Kok gak mahal harganya Iya karena 50 buaya Dan 100 tupai ini Banyak beredar Ini Uang 50 buaya Dan 100 tupai ini Kalau misalnya Dalam kondisi grass Seperti ini Harganya udah up ya Yang polosan saja Itu mencapai 1 juta setengah Oke Kita masuk Yang 500 Macan 500 macan ini Uang yang beredar Tapi langka Bayangkan itu Beredar Tapi langka Karena nominalnya Saat itu diangka besar Jadi rumah Apa 500 macan ini Disebutnya Bagian depan bergambar Harimau A tiger Tapi orang Mengatakan ini Katanya harimau jawa Ada mengatakan Harimau sumatra Entahlah Yang jelas ini adalah Di katalog yang saya pegang Ini adalah harimau Harimau gitu saja Tidak ada penjelasan Ini harimau mana Yang jelas Orang mengenalnya Di kalangan kolektor Ini 500 macan Jadi jarang orang menyebutnya 500 harimau Jadi menyebutnya itu 500 macan Nah untuk kondisi grass Polosan tanpa PMG aja Udah tinggi banget Nah ini bagian belakang Di katalog itu Hanya disebutnya Sawah gitu aja Sawah disana ada Sawah yang berunda Dan kerbau Nah ini 500 Ini Kalau sudah PMG gini Waduh harganya udah deh Nggak usah ditanya Ngerih 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 Kalau kondisi Apa yang terpakai saja ya Yang satu huruf Empat angka itu Kondisi biasanya aja Sudah mencapai 3 juta Kondisi grassnya Sudah mencapai 25 juta Kalau dua huruf Kondisi biasanya itu 2 jutaan Dan kondisi grassnya 12 juta Kalau sudah PMG gini Udah deh Udah di atas 25 jutaan lah Dan ini saya beruntung Kolektor besar Meminjamkan uang ini ya Karena Saya tidak bisa membelinya Ini berat banget Ini Berat Oke Kita masuk ke pecahan berikutnya Yaitu 1000 gajah 1000 gajah ini Uang yang beredar ya Tetapi tidak banyak Karena dianggap pecahan yang Besar saat itu ya Ini uang 1000 gajah ini Langka ya Tingkat kelangkaannya Antara 1000 Dan 500 Itu Konon Kabarnya Itu lebih langka Yang 500 Macan Nah terbukti dengan harganya Kalau untuk yang Ini apa Gajah ini Nah ini bagian belakangnya Bagian belakangnya itu Tersebut Di dalam katalog itu Hanya nelayan ya Atau Hanya nelayan gitu aja A fisherman gitu aja Gak ada Ini ya Gak ada Tambahan-tambahan lain Nelayan apa gitu Gak ada Hanya nelayan gitu aja Nah uang 1000 gajah ini Disinyalir lebih mudah ditemukan Daripada 500 macan Nah untuk kondisi yang Satu huruf empat angka Itu 1 juta sampai 10 juta Mulai dari kondisi biasa Sampai kondisi geresnya Yang dua angka Eh dua huruf empat angka Itu 750 sampai 4 jutaan Kalau sudah PMG begini Beuuuh Udah deh Di atas 20an dah Nah dua pecahan ini 500 dan 1000 Ini uang yang beredar Tapi sulit ditemuin gitu Nah sulit ditemuin Jadi kalau misalnya Dapet kondisi yang biasa aja Atau kondisi-kondisi terpakai aja Udah bagus banget Kalau dilihat kondisinya ya Atau dengan gambarnya ini Keren banget Keren Pokoknya Seri hewan itu Gak mengecewakan Kalau kita lihat Nah kita masuk ke pecahan yang besar Yaitu 2500 Komodo Nah Kalau dijajarin nih 500 1000 Dan 2500 Puh Ciamik banget Ciamik banget Ciamik banget Nah ini bagian depannya Ini bergambar Komodo ya 2500 Ini termasuk pecahan yang unik ya Pecahan unik banget Yaitu 2500 Gitu Jadi di depannya itu Bergambarkan Komodo Atau Eleguan Faranus Komodoensis Nah di bagian depan ini Juga ada Seperti bunga gitu ya Seperti bunga di bagian tengah-tengahnya Tapi Komodonya ini Bener-bener Keren ya Ini Sengaja Dipasangkan Komodo Karena Komodo Termasuk binatang purba Yang sangat langka Dan dilindungi di Indonesia Nah ini bagian belakang Di bagian belakang ini Hanya disebutkan Seperti ini saja Di katalog ini Pemukiman di tepi sungai Atau A settlement of the riverbank Jadi Enggak disebutkan Ini di daerah mana Rumah adat apa Gitu Tidak ya Ini hanya disebutkan Pemukiman di tepi sungai Nah untuk harganya Itu kalau yang polosan Tanpa PMG Satu rumpat angka itu Mulai dari 3 juta Sampai 15 juta Dua huruf 4 angka itu Satu juta Sampai Tujuh juta Dua huruf atau di atas Atau per over Lima angka Pakai per-per gitu Itu satu juta Sampai lima juta Itu yang paling banyak ditemuin Nah ini watermarknya Masih pangeran di Pondogoro ya Kalau sudah PMG begini Udah deh Jangan tanya Ini juga sudah di atas Dua puluhan ya Dua puluh juta Jadi Ini berat Ini uang dua puluh juta Dalam satu lombor gini Masya Allah Bisa megang uang yang Banget Ngeri banget Dan kita masuk ke uang Yang paling fenomenal Yang paling gak bisa kita lihat Kalau gak diberikan kesempatan Oleh kolektor besar Masya Allah Sekali lagi Kalau gak diberi kesempatan Kita gak akan bisa melihat uang ini Yaitu Lima ribu banteng Nah saya katakan Lima ribu banteng Lima ribu banteng Ini bener-bener sulit ya Sampai-sampai di katalog ini Di katalog Uang Tuno tahun 2015 Itu gak tercatat itu Terakhir itu hanya Dua ribu lima ratus komodo Lihat ini banteng Memang banteng itu gak ada ya Gak ada binatang banteng di Indonesia Yang ada kerbau Tapi ini tercatat Binatang banteng ini Di uang Lima ribu rupiah Seri hewan Wuh Warnanya merah Menyala begini Wuh Keren Keren Ini yang spesimen Seperti ini Kalau ditanya harganya Aduh Udah deh Udah deh Di atas 300 juta Nah di bagian belakangnya Itu ada Kapal ya Kapal Apa ini saya tidak tahu Karena di katalog ini gak ada Jadi saya hanya bisa menerkas ya Yang jelas ini Gambar depan itu Banteng merah Merona Menyala Nah kalau kita bandingkan dengan 2.500 itu ya Agak timpang ya Tapi gak apa-apa Ini kita banding-bandingkan saja Terima kasih kepada kolektor Yang sudah meminjamkan Uang ini untuk saya review Mulai dari 5.000 banteng 2.500 komodo 500 macan Yang fenomenal Dan super langka Sekali Dan harganya Wow banget 1.000 macan 1.000 gajah Ini benar-benar keren banget Kecoklatan begini Seger banget Mata-mata 100 tupai Yang kondisi Geras banget Seperti ini Sementara banyak sekali 100 tupai itu Dalam kondisi terpakai Atau VF ada 50 buaya yang sama nasibnya sama 100 tupai, beredar dan banyak ditemukan dalam kondisi VF ini bener-bener kolektor terima kasih banget, saya bisa memegang uang hampir berapa ratus juta ini di tangan saya dengan tumpukan ini nah ini nih, 10 rusa tadi yang, aduh, yang gak akan mungkin saya temuin deh berat untuk membelinya nah terus ada 25 bedak putih ini wuh, Masya Allah, bisa memegang uang, wuh, hampir 1 M ini disini nih, ratusan juta nih saya gak tau nih berapa nih, kalau dikalkulasi ini wuh, dan ini 5 kera 5 kera ini tidak begitu sulit ya, karena masih banyak yang ditemukan skor di atas 66 itu 67 dan 68 terima kasih, sudah mampir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh